Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semua Jumpa lagi di channel youtube May Arimbi Buat yang baru pertama kali mampir nih Yuk subscribe dan tekan loncengnya juga Agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami Terima kasih Hari ini saya mau membuat lumpia goreng Isi bakwan sayur Mau tau gimana cara membuatnya Tonton videonya sampai selesai ya Siapkan secukupnya kulit lumpia Lalu ini disisikan dulu Untuk isian lumpia kali ini Saya gunakan secukupnya kul 1 buah wortel ukuran sedang 2 tangkai daun bawang 3 tangkai daun seledri Kemudian secukupnya taugi Untuk jumlah sayurannya ini Boleh disesuaikan aja Cuci bersih semua sayurannya Selanjutnya siapkan parutan sayur Gunakan mata pisau serut ukuran kecil Lalu serut wortelnya Selesai diserut Sisihkan Kulnya diiris halus Daun bawang dan daun seledri Lanjut saya siapkan bumbu bawangnya Lanjut saya siapkan bumbu bawangnya Ini saya gunakan 5 butir merica Ulek halus mericanya Setelah mericanya halus Masukkan 2 siung bawang putih Dan 1 siung bawang merah Ini diulek lagi sampai halus Ini bumbunya udah cukup halus Kemudian siapkan wadah Masukkan semua sayurannya ke dalam wadah Masukkan bumbu yang udah diulek tadi Tambahkan 1 sendok teh garam Dan 1 sendok teh kaldu jamur Sayurannya diaduk hingga tersampur rata Sambil sedikit diremas-remas Agar sayurannya layu Kalau sayurannya udah cukup layu Masukkan 1 butir telur utuh Diaduk rata Setelah telurnya tercampur rata Tambahkan sedikit tepung terigu Saya tambahkan sebanyak 3 sendok makan munjung Aduk hingga tepung dan sayurannya tercampur rata Ini adonannya masih sedikit basah Saya tambahkan lagi 1 sendok makan tepung terigu Jadi total tepung terigu yang saya gunakan Sebanyak 4 sendok makan Nah ini adonan bawannya udah siap untuk digunakan Sekarang saya buat perekat kulit lumpianya Cukup gunakan 1 sendok makan tepung terigu Tambahkan sedikit air Lalu aduk-aduk hingga tepung terigunya larut semua Selanjut ambil 1 lembar kulit lumpia Isi dengan secukupnya adonan bawah sayur Lalu kulit lumpianya digulung Olesi pinggiran kulit lumpianya dengan larutan tepung terigu Lanjut gulung Hasilnya seperti ini Lakukan hingga selesai Nah ini kulit lumpianya udah selesai diberi isian semua Lanjut panaskan secukupnya minyak goreng Lalu masukkan lumpianya Setelah kulit lumpianya kokoh boleh dibalik sekali aja agar matang merata Setelah matang dan berwarna kuning kemasan seperti ini Angkat dan tiriskan Nah ini dia lumpia goreng isi bawang sayurnya udah jadi Saya mau cobain bismillahirrohmanirrohim Ini rasanya enak banget Gurih, sayurannya manis dan matang sampai ke bagian dalam Kulit lumpianya crispy Cocok dinikmati dengan sambal atau saus seperti ini Semoga video ini bermanfaat dan teman-teman selamat mencoba di rumah Sampai jumpa Sub indo by broth3rmax